Bagi-bagi, aura positifnya bisa terpanjang. Benar, dia ini salah satu yang lagi bahagia atau bahagia selalu. Eh, ngapain sih? Kok maju mundur gitu? Kalenggang, Pak. Kok mocah-pocah? Bukan, ya. Bukan. Maju mundur cantik, kita punya birtana dari Syahrini. Coba ulang lagi, Maju mundur, hormat. Itu pasti berapa. Sekarang kita akan mengajak Anumun lihat keseruan dirinya saat berada di kota Surabaya. Lalu seperti apa ya? Kali ini, ulah atau kegiatan yang dilakukan sama Syahrini ketika berada di kota pahlawan tersebut. Check it out. Hormat. Kesibukan seorang Syahrini memang seakan tak ada habisnya. Bagaimana tidak, baru saja mengisi acara di Bandung. Beberapa hari lalu, Syahrini sudah kembali bertolak ke kota pahlawan Surabaya untuk menjalani sejumlah kegiatan. Penasaran seperti apa keseruan kegiatan Syahrini di Surabaya? Let's find out good people. Baru saja landing cantik di Surabaya. Aku dari Bandung, semalam aku ada kegiatan seperti dia segera nyanyi. Kemalam ini ada rangkaian kegiatan juga di Surabaya. Dan besok juga akan dua hari selama berada di Surabaya. Dan pastinya untuk tulisan pekerjaan bernyanyi. Mau tahu seperti apa rangkaian pekerjaan aku selama di Surabaya? Nah, bisa boleh ikuti yuk. Sampai kematan tubuh dari rambut. Hai, Munir, ini sudah berganti baju. Mumpung besok masih ada satu kegiatan di Surabaya. Jadi aku mau memanfaatkan kuliner malam. Seperti apa sih? Koron katanya, di Surabaya ini ada rawan setan manja. Seperti apa? Bentuknya dan rasanya? Yuk ikuti Syahrini. Hai, Munir, ini putih surabaya. Saya kejualan, ada rawan setan manja. Aku malu, kayak gede Jum'at. Ya, mau Jum'at. Lu bilang lagi banget. Aku semakin cinta, aku semakin mencinta, aku semakin mencinta. Aku semakin... Sudah, buat Jum'at, apa. Oh, suka. Kemarin di Bandung, ya. Kemarin di Bandung, ya. Mampu, ya. Mau tanpa. Iya, nggak tanpa. Sudah. Sudah. Kita kan milik masyarakat. Sudah, kalau mereka sudah potong. Eh, ayo. Ketika asyik menyantap rawan setan yang ia racik sendiri, tanpa malu-malu Syahrini tiba-tiba tertarik untuk bernyanyi bersama para musisi jalanan yang sedang mengamen di warung tenda tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Keesokan harinya, Syahrini pun kembali melanjutkan kegiatannya di Surabaya dengan menggelar acara meet and greet bersama para fansnya. Sekaligus memberi santunan untuk sebuah yayasan panti asuhan di Surabaya. Selamat siang, pemirsa di rumah. Ini aku mau meet and greet di tempatnya Aji. Kebetulan juga di sana sudah ditunggu oleh PLC Indonesia. Please share in the law course community. Rencananya mau selaturahmi. Mau makan siang, sekalian nanti hari ini langsung pulang ke Jakarta. Mau tahu seperti apa nanti acaranya, ikuti saja yuk. Yuk, ikuti ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Seperti itulah keseruan kegiatan Syahrini di kota Palawan, Surabaya. Kita nantikan saja kegiatan Syahrini di kota-kota berikutnya ya, Good People. Wah, Syahrini for president. Saya vote Syahrini for president. Presiden dari Kurela. Pergi. Gokil banget. Satu orang tadi seniman jalannya dikasih 100 ribu, 100 ribu. Tapi hari itu sudah 100 orang, Vir. Jadi berapa tuh? Banyak orang. Berapa nilainya? Aduh, saya gak jangkan gitu, Vir. Tapi ya, tapi mungkin gitu kali ya. Karena seorang Syahrini jadwalnya padat, dengan kegiatan yang super banyak. Salah satu kegiatan untuk stress relief adalah gitu. Jalan-jalan, nikmatin kuliner yang ada di daerah yang tempat dia lagi pergiin. Atau berbagi kebahagiaan sama kayak orang-orang yang pengen banget ketemu sama dia. Iya, kegiatan sosialnya emang banyak banget dari dunia Syahrini. Luar biasa. Maju terus Syahrini. Maju. Mundur. Hormat. Oke, hormat.